Kisah tentang Hercules Terlihat 10 film mitologi Yunani terpopuler versi 7 menit Percy Jackson The Lightning Thief Film yang pertama kita bahas ini adalah film tentang seorang anak remaja yang biasa saja Namun tidak diduga-duga ia ternyata adalah keturunan dari seorang dewa Yunani Sejak mengetahui itu, ia pun pergi berpetualang bersama teman-temannya Film dengan judul lengkap Percy Jackson and The Olympians The Lightning Thief ini Merupakan film mitologi Yunani yang cocok bagi para remaja Selain karena para karakternya merupakan remaja, film ini juga menyajikan petualangan yang akan sangat menarik dan juga menegangkan Peran Logan Norman sebagai Percy Jackson dalam film ini cukup untuk mengangkat film ini di sepanjang 2 jamnya Tidak ada salahnya jika kalian menonton film yang menyenangkan ini Dan untuk IMDB, film ini mendapatkan rating 5,9 Percy Jackson Sea of Monster Dalam sequelnya, Percy Jackson berusaha mencari Golden Fleece di lautan monster Film yang satu ini dirilis tepat 3 tahun setelah The Lightning Thief dirilis yaitu pada tahun 2013 Logan Norman kembali berperan sebagai Percy Jackson dalam film ini Petualangan baru pun menanti Percy dalam film kedua ini Kalian akan mengikuti perjalanan Percy dalam menjelajahi lautan dan juga bertemu dengan monster baru Meski begitu, para penggemar seri novel ini tidak begitu senang dengan film ini Respon penonton yang tidak begitu positif mungkin sedikit mempengaruhi keuntungan box office dari Sea of Monster Dan untuk ratingnya sendiri, di IMDB, film ini mendapatkan 5,9 Clash of the Titan Dalam film rutan ke-8 ini, kalian akan disajikan oleh kisah Percy Yaitu seorang anak haram dari Zeus yang diperankan oleh Sam Worthington Adegan action yang penuh dengan bumbu kekerasan hadir di tengah plot yang biasa saja Film ini berhasil membawa kisahnya sebagai perjalanan action tanpa henti Dengan acting dari Sam dan juga Liam Neeson, film ini cukup untuk dikatakan menghibur Bagi yang tidak tahu, sebenarnya Clash of the Titan adalah remake dari film dengan judul yang sama pada tahun 1981 Tentunya, CGI dalam film ini jauh mengalahkan film aslinya Sehingga membuat Clash of the Titan yang ini lebih patut untuk ditonton bagi fans mitologi Yunani Film yang tayang pada tahun 2010 ini memiliki rating sebesar 5,8 Wrath of the Titan Sequel dari Clash of the Titans hadir pada tahun 2012 dengan judul Wrath of the Titans Perseus harus menyelamatkan Zeus dari cengkraman saudaranya sendiri, yaitu Hades Film yang diproduksi oleh Warner Bros. ini menampilkan eksel yang kurang lebih sama dengan film sebelumnya Banyaknya monster yang terlibat membuat film ini semakin asik untuk ditonton Namun meski begitu, cerita dalam Wrath of the Titans justru terasa semakin hambar Feedback dari para penggemar film yang telah menonton ini kebanyakan negatif Namun jangan biarkan hal ini menghalangi kalian untuk menyaksikan keseruan dari kisah mitologi ini Wrath of the Titans adalah film dengan rating sebesar 5,8 Immortals Film dalam rutan ke-6 ini adalah film arahan Tarsem Singh yang dirilis pada tahun 2011 lalu Film ini bercerita tentang seorang manusia bernama Tisius yang disuruh oleh Zeus untuk berperang melawan Raja Hyperion Bagi yang tidak tahu, Tarsem Singh adalah seorang sutradara yang terkenal karena karyanya yang artistik Hal yang sama pun ditunjukkan dalam film ini Film yang dibintang oleh Henry Cavill ini dipenuhi dengan sinematografi yang sangat cantik dan juga menarik untuk ditonton Di samping itu, jalan ceritanya mungkin cukup lambat dan juga kurang dapat menarik hati penontonnya Namun, kalian bisa mencoba untuk menonton film ini kalau kalian adalah penggemar dari sinematografi epic ataupun Henry Cavill Immortals adalah film dengan rating 6 Hercules Dwayne Johnson alias The Rock tampil sebagai anak Dewa Zeus dalam film berjudul Hercules Film berjen reaksan ini dirilis pada tahun 2014 oleh Paramount Pictures Kisah hidupnya di dalam film ini tidaklah seakurat apa yang ada di kisah mitologi aslinya Film ini mencoba menekankan unsur action dalam durasi 98 menit The Rock cocok sekali dalam perannya sebagai Hercules, terutama ketika adegan baku hantam yang disajikan Kalian mungkin tidak akan terpukau pada ceritanya, namun film Hercules berusaha menampilkan sisi berbeda dari kisah mitologi ini Karena itu, Hercules perlu diapresiasi dalam menyajikan kisah yang lebih kelam Film ini memiliki rating sebesar 6 Hercules Hercules Kalau sebelumnya tadi kita sempat bahas soal film Hercules yang diperangkat oleh Dwayne Johnson Kali ini ada film lagi dengan judul yang sama Bedanya, Hercules kali ini merupakan film animasi dari Disney yang dirilis pada tahun 1997 Film yang satu ini menampilkan sisi yang lebih family friendly Dengan diiringi musikal, Hercules menampilkan jejaran tokoh yang memorable dari mulai Hercules sendiri sampai dengan dewa kematian Hades yang tampil dengan cukup lucu Kalau kalian adalah fans dari film Disney, tidak ada salahnya untuk menonton film Hercules yang satu ini Film arahan Ron Clement dan John Oscar ini memiliki rating sebesar 7,3 300 300 adalah film yang diinspirasi oleh kisah mitologi Yunani Film yang diproduksi oleh Warren Bross ini dirilis pada tahun 2006 Gerard Butler berperan sebagai Leonidas Film ini dibuat semirip mungkin dengan adegan yang ada di komik aslinya Mulai dari pengambilan gambar hingga pewarnaannya Karena dedikasinya ini, adegan di mana Leonidas menendang seorang pengantar pesan sambil berteriak di si Sparta Menjadi sangat ikonik sehingga diingat hingga saat ini Film ini disutradari oleh Zack Snyder yang baru-baru ini menyutradari Justice League Film dengan keuntungan Rp 105 juta USD ini memiliki rating sebesar 7,7 300 Rise of an Empire Tidak seperti film pertama, film yang kedua ini bercerita tentang kebangkitan dari kerajaan Persia yang dipimpin oleh Xerxes Film yang disutradari oleh Noamira ini hadir pada tahun 2014 Dengan menghadirkan Zack Snyder sebagai salah satu penulis Sullivan Stapleton dan Eva Green adalah beberapa dari pemeran di antaranya Alih-alih Leonidas, film ini juga mengambil kisah dari seorang General Yunani bernama Demi Stoklies Dalam film ini, kalian tetap akan disajikan oleh pertarungan berdarah antara kedua kerajaan sebelum masehi ini Yang tentunya menarik dan juga menghibur 300 Rise of an Empire memiliki rating sebesar 6,2 Troy Brad Pitt berperan sebagai Achilles dalam film berjudul Troy Film yang kisahnya diangkat dari karangan Homer ini dirilis pada tahun 2004 Salah satu yang membuat Troy sangat menyenangkan untuk ditonton adalah penataan setnya yang terkesan sangat kolosal Sutradaranya berhasil membuat keseluruhan latar menjadi sangat realistis dan juga megah Acting Brad Pitt juga tidak perlu diragukan di dalam film ini Film dengan durasi 2 jam 43 menit ini juga menampilkan aktor tampan Orlando Bloom dan Eric Bana Secara keseluruhan, kisah kuda Troy yang legendaris ini cukuplah menakjubkan bahkan hingga sekarang Troy memiliki rating sebesar 7,2 Jadi itu dia ke-10 film dengan tema mitologi Yunani terpopuler versi 7 menit Kalau ada yang ingin ditambahkan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih telah menonton